Masalah Papua adalah rumit karena di situ terjadi suatu gerakan separatisme. Dan gerakan separatisme ini kita sudah ikuti cukup lama, kita melihat ada campur tangan asing di situ. Dan kita melihat bahwa kekuatan-kekuatan tertentu selalu ingin Indonesia disintegrasi dan pecah. Untuk itu memang masalah hak asasi manusia itu menjadi sesuatu yang harus kita utamakan. Dan diantaranya juga kita harus lindungi seluruh rakyat Papua. Karena di situ kelompok teroris sekarang itu menyerang orang-orang Papua sendiri, rakyat yang tidak berdosa, perempuan, orang tua, anak kecil yang tidak bersenjata. Diteror oleh kelompok teroris separatis ini. Jadi rencana saya pertama adalah tentunya menegakkan hukum. Memperkuat aparat-aparat di situ dan juga mempercepat pembangunan ekonomi. Dan Presiden Jokowi Dodo adalah Presiden di Republik Indonesia yang paling banyak ke Papua. Paling banyak ke Papua. Kalau tidak salah sampai hari ini beliau sudah lebih dari 19 kali ke Papua. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di bawah pemerintah Pak Jokowi yang paling pesat, yang paling tinggi selama sejarah Republik Indonesia. Jadi yang saya katakan saya akan lanjutkan. Kita harus membawa kemajuan ekonomi sosial, services yang terbaik untuk rakyat Papua. Melindungi rakyat Papua dari keganasan para separatis dan teroris. Dan menjamin penegakan hak azazi manusia. Terima kasih.